Bisa kami terangkan bahwa tadi malam sekitar jam 2.30 dini hari, masyarakat kebetulan saya lagi di rumah dan ada yang teriak disuruh keluar-keluar, bangun-bangun. Jadi saya kirain waktu itu adalah waktunya makan sahur. Tapi ternyata bahwa di Dusunlah, Kampung Pining, Kecamatan Pining telah terjadi kebakaran. Untuk itu kami bersama warga dan Perko Pinjam melakukan inisiatif membantu warga masyarakat untuk melakukan pemadaman terhadap api yang telah cukup besar. Alhamdulillah setelah satu tengah jam, api dapat dipadamkan. Dan kebetulan pada waktu itu juga ada sekitar 45 menit, jaringan untuk Kecamatan Pining masih total. Jadi pemadaman kebakaran sudah sempat waktu itu dihubungin, namun karena jarak yang sangat jauh, sekitar satu tengah jam, setelah api padam baru pihak pemadam kebakaran sampai ke lokasi, yaitu cepatnya di Kampung Pining. Informasi yang kami terima dan juga hasil dari forensik dari tim Polres Kailuat bahwa besar kemungkinan akibat corn spreading arus pendek yang terjadi dari jalur PLN ke rumah masyarakat. Ada berapa korban? Korban, ada satu orang meninggal dunia, yaitu atas nama Petri, anak kelas 2 SMP yang meninggal dunia akibat terjadinya kebakaran. Untuk rumah, ada sembilan rumah yang rusak berat, tiga ada rusak sedang, dan satu lagi rusaknya tidak. Di sini bisa kita saksikan bahwa kebanyakan di sini rumahnya adalah berlindikan papan, ada sebagian mungkin semi permanen. Saya kira kenapa api sulit dipadamkan, karena memang rumah di sini kebanyakan terbuat dari kayu. Keinginan kita pemerintah kecamatan, kita ingin di sini ada pembantaran-pempataran, pembantu, supaya hal-hal seperti ini dapat cepat teratasi, tidak menunggu bantuan dari tulang kejadian.